Sebagai negara maritim, di mana 2 per 3 wilayahnya adalah perairan, Pelabuhan memiliki peranan yang sangat besar di Indonesia. Pelabuhan adalah tempat kapal berlabuh, bersandar, naik atau turunnya penumpang. Juga tempat bongkar muat barang, serta perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Pelabuhan merupakan pintu gerbang perekonomian negeri ini. Di sinilah lalu lintas barang ekspor dan impor serta barang antarpulau di dalam negeri berlangsung. Sederhananya, sebagian besar barang-barang yang kita pakai sehari-hari tidak lepas dari peran serta pelabuhan. Sebelum sebuah kapal berlabuh dan melakukan proses bongkar muat barang, diperlukan beberapa jenis kapal yang membantunya bersandar di pelabuhan, seperti kapal pandu atau pilot boat, kapal tunda atau harbor tug, dan kapal kepil atau mooring boat. Berbagai peralatan modern dan semakin ramah lingkungan tersedia di pelabuhan untuk mendukung kelancaran proses bongkar muat. Di antaranya, Kontainer Crane, Gantry Loving Crane, Gantry Jeep Crane, Rail Mounted Gantry Crane atau RMGC, Rubber Tired Gantry Crane atau RTGC, Reach Stacker, Harbor Mobile Crane, Forklift, Wheel Loader, dan Excavator. Proses bongkar muat kapal berpengaruh terhadap harga jual suatu barang. Semakin cepat kegiatan bongkar muat berlangsung, dan semakin efisien proses-proses di rantai logistik, maka semakin kecil biaya yang dikeluarkan oleh pemilik barang, sehingga semakin murah pula harga barang yang akan dibeli konsumen. Tidak hanya IPC, di pelabuhan juga terdapat berbagai instansi atau pihak-pihak yang terlibat dan ikut menentukan cepat lambatnya proses bongkar muat barang. Selain itu, terdapat berbagai fasilitas penting fungsi pelabuhan, seperti dermaga, gudang, lapangan penumpukan, dan terminal penumpang sebagai prasarana transportasi laut untuk menaikkan dan menurunkan orang atau barang, serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan. Seluruh aktivitas di dalam pelabuhan ini dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia II atau IPC, yang membawahi 12 cabang pelabuhan di Indonesia. IPC mulai beroperasi dari keputusan pemerintah RI untuk membangun perusahaan negara pelabuhan 1 sampai dengan 8 berdasarkan Undang-Undang No. 19 PRP tahun 1960. Upaya meningkatkan produktivitas dan menekan waiting time di pelabuhan lalu dilakukan oleh IPC melalui pengembangan sistem dan infrastruktur. Salah satunya adalah rencana pengembangan tiga titik pelabuhan internasional Indonesia. Pelabuhan adalah tolak ukur kemajuan suatu negara. Semakin baik kinerja pelabuhan, maka semakin maju pula perekonomian negara. Demikian pula sebaliknya. Dan semakin majunya perekonomian negara, semakin sejahteralah rakyat Indonesia. Mari kenali pelabuhan di Indonesia lebih dekat.